Intro Halo semua, kembali lagi bersama saya Madianto Kali ini kita akan membahas tentang mindset untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih sederhana Mengubah gaya hidup dari terbiasa mewah menjadi lebih sederhana Bahkan harus mengencangkan ikat pinggang Tidaklah mudah untuk kebanyakan orang Ada rasa terkekang sekaligus Gengsi pada teman-teman Tapi tentu saja ada kalanya kamu benar-benar tidak mungkin lagi untuk melanjutkan gaya hidup lamamu yang mewah dan boros Kamu harus belajar realistis Kalau tidak, bahaya keuangan yang lebih besar menjadi sulit terhindarkan Kendati tidak mudah Keinginanmu untuk mengubah gaya hidup perlu didukung Guna memudahkan proses adaptasimu Simaklah ulasan berikut ini Yang pertama, berhemat bukan berarti miskin Justru keputusanmu untuk mulai berhemat sekarang juga adalah untuk mencegahmu terjerembab dalam kemiskinan Tabunganmu mungkin telah terkuras cukup banyak Tapi sejauh mana ada yang diselamatkan, lakukanlah Bahkan kalau tabunganmu setelah dihitung-hitung masih lumayan Jangan tunda lagi keinginanmu untuk mengubah gaya hidup Lebih ringan mengubahnya dengan kesadaramu sendiri daripada kelak Kamu hanya terpaksa oleh keadaan ketika telah tak ada uang lagi di sakumu Kedua, memang selalu ada yang harus diprioritaskan dalam hidup Memutuskan untuk mengubah gaya hidup adalah tanda kamu memahami apa yang seharusnya diprioritaskan untuk saat ini Apakah itu rencanamu memiliki rumah sendiri, berkeluarga, atau tabungan pendidikan untuk anak misalnya? Kamu memang tidak dapat terus berhura-hura dan hanya memikirkan diri sendiri Usiamu bertambah, tanggung jawabmu juga Jadi jangan mengelak dari keharusan mengatur prioritas dalam kehidupanmu Ketiga, malu hidup sederhana tak menyelamatkan dirimu dari masalah keuangan Apabila kamu harus merasa malu Malulah kalau kamu sampai terjerat masalah keuangan yang sesungguhnya masih dapat dicegah Bayangkan apa yang ada di orang-orang Seandainya ada orang yang terkenal bergaya hidup mewah tiba-tiba mencari pinjaman uang kemana-mana Dapatkah orang itu menanggung rasa malunya? Itu berlipat-lipat beratnya ketimbang rasa malu lantaran orang itu harus menurunkan gaya hidup Dengan mengubah gaya hidup, artinya kita masih punya kendali atas kehidupan kita Ketika hari-harimu habis untuk memikirkan cara melunasi utang dan mencari pinjaman yang baru Keempat, makin sedikit yang kamu butuhkan, bukankah semakin baik? Kurang tepat kalau kamu mengartikan semakin kaya sebagai makin banyak kebutuhan Orang kaya sesungguhnya justru yang kebutuhannya paling sedikit Bukan berarti ia telah benar-benar memiliki segalanya Melainkan ia merasa cukup dengan apa yang dimilikinya saat ini Dengan sedikitnya kebutuhan, kamu tidak perlu ribet lagi memikirkan terlalu banyak hal Hanya untuk mengejar kepuasan diri Kamu dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting untuk masa depan Sekaligus bermanfaat bagi orang lain Kelima, bekerja keras seperti apapun Tak dapat mengembangi gaya hidup mewah Permasalah utama saat bergaya hidup mewah adalah tidak ada batas maksimal Ini seperti di atas langit, masih ada langit Di atas suatu kemewahan, pasti masih ada yang lebih mewah lagi Lantas dengan cara apalagi, kamu akan terus mencari uang Apabila gaya hidup yang coba diikuti pun tidak ada titik akhirnya Jangan sampai kamu tergoda melakukan berbagai kejahatan Demi membiayai gaya hidup Itu bukan jalan hidup menuju kebahagiaan yang sejati Kamu tak lebih seperti diperbudak oleh gaya hidup mewah Mencari uang sebanyak kebajaknya hanya untuk cepat-cepat dihabiskan lagi Kenam, mengantisipasi masa depan adalah tindakan bijaksana Sebaliknya, menggembaikan segala potensi bahaya di masa depan adalah ciri khas yang bodoh Makin kamu dapat menggunakan akalmu, makin kamu mampu membayangkan hal-hal terburuk yang mungkin saja terjadi di masa depan Bedanya dengan penakut, kamu tak terhenti pada sekedar membayangkan Melainkan lekas mengambil berbagai langkah penjagaan Bukankah orang yang paling mujur adalah yang masih memiliki tabungan ketika kondisi sulit terjadi? Ketika mindset tadi tertanam kuat oleh dirimu Kamu akan melalui perubahan gaya hidup dengan perasaan ringan Bahkan, proses transisi ini membuatmu mampu memaknai kehidupan dan kebahagiaan dengan lebih baik Itulah tadi mindset untuk mengubah kehidupan menjadi lebih sederhana Kali ini kita akan membahas tentang fakta dari penelitian bahwa hidup sederhana membuat orang lebih bahagia Kita mungkin sering melihat bahwa orang yang hidupnya biasa-biasa saja justru hidupnya lebih nyaman dan bahagia Ini bukan karena dia tak mampu memiliki kehidupan yang mewah atau membeli barang-barang yang mewah Tetapi ini adalah pilihan Ini ternyata bukan hanya isapan jempol belaka Kesederhanaan membawa ketentraman lahir dan batin Seperti yang dilansir dari halaman Power of Positivity Menurut sebuah penelitian di Inggris dari tahun 2018 Dimana 2000 orang menjawab pertanyaan tentang Penyebab stres dalam kehidupan modern Kecemasan tentang uang mempengaruhi sekitar 40% populasi Dan sebaliknya, orang yang tak terlalu cemas akan hal itu memiliki tingkat stres yang lebih rendah Berikut alasan mengapa orang sederhana membuat hidup lebih bahagia Yang pertama tidak mengikuti gengsi yang tidak ada habisnya Kalau hidup kita terus mengikuti gengsi yang tak ada habisnya Selain uang yang akan kita keluarkan terus-menerus Hidup kita juga akan penuh penderitaan dan ketidakbahagiaan Dengan bersikap sederhana, kita akan menjalani hidup yang seimbang Tak kekurangan atau tak berlebihan Yang justru akan membuat hidup jadi lebih nyaman dan tentram Kedua, tidak mengikuti standar orang lain Kalau terus membandingkan diri dengan orang lain Hidup kita akan selalu merasa kekurangan dalam segala hal Dan tak pernah merasa puas Dengan membuat konsep bahwa hidup kita punya cara dan selera masing-masing Dan tak harus mengikuti orang lain Justru itu akan membawa pada nilai kebijaksanaan Hidup juga akan lebih tenang Karena tak perlu memperhatikan anggapan atau penilaian orang lain tentang hidup kita Ketiga pikiran yang lebih jernih Ketika dirimu memiliki banyak barang Itu dapat membanding secara mental Bahkan kalau dirimu tidak menyadarinya Dari tidak dapat menemukan barang saat menginginkannya Hingga hanya merasa kewalahan Memikirkan bagaimana cara menyusunnya Memiliki lebih sedikit Hal itu juga dapat berarti mengurangi beban pikiran Tempat kepercayaan diri yang lebih besar Hidup dengan lebih sederhana membuat seseorang tidak khawatir Tentang memiliki mobil mewah atau jam tangan yang mahal Itu artinya tanpa memiliki hal tersebut Hidup mereka tetap berjalan tanpa merasa kekurangan kepercayaan diri Kamu harus merasa percaya diri akan dirimu Bukan karena apa yang kamu punya Tapi akan siapa dirimu Kelima hubungannya lebih baik Ini adalah hal yang mungkin tak pernah diduga Bagaimana orang-orang bersaing setiap hari Untuk membuat orang lain terkesan Antara orang yang satu dengan orang yang lain Bahkan dari keluarga yang satu dengan keluarga yang lain Sehingga dengan hidup sederhana Dirimu tidak akan menjadi sorotan yang berpotensi Membuat iri orang lain Dengan sesuatu yang kamu miliki Dengan demikian Hubungan orang lain juga akan jauh lebih baik Hidup sederhana bukan berarti sama sekali Tak memiliki barang yang mewah atau barang mahal Namun kita akan tahu bahwa batasan dan prioritas Mana hal-hal yang lebih penting Untuk dipenuhi dalam hidup Dan bagaimana semua itu memberi nilai Bagi hidup kita Kali ini kita akan membahas tentang tips hidup ala Marie Kondo Dengan menyimpan yang membuat bahagia saja Agar kamu bisa hidup dengan lebih sederhana Salah satu caranya adalah dengan melakukan dekulatering Marie Kondo Pakar atau konsultan tata ruang Juga sebagai penulis terkenal yang berasal dari Jepang Telah memperkenalkan metode yang bernama Metode KonMari Yang berasal dari namanya Cara hidup ala Marie Kondo Memang sedikit berbeda dengan gembarat umum yang kamu tahu Alih-alih memilih barang yang dibuang Marie Kondo merekomendasikan untuk memilih barang Yang disimpan melalui metode yang dimilikinya Berikut adalah beberapa tips yang harus kamu ketahui Yang pertama harus memiliki komitmen dan rajin membersihkan unian Pada halaman KonMari langkah pertama memulai bersih-bersih adalah berkomitmen Marie Kondo menggunakan metode KonMari yang sangat simpel Metode ini bukanlah jalan pintas untuk menciptakan unian yang bersih seketika Tapi metode ini akan efektif ketika kamu menaati aturan Oleh karenanya Kamu harus bisa berkomitmen untuk benar-benar serius dalam hal Beres-beres dan bersih-bersih Sehingga rumah tampak lebih minimalis dan lebih lega Kedua cobalah ucapkan terima kasih Untuk barang yang kamu lepaskan Marie Kondo dalam halaman pribadinya Mengingatkan untuk selalu fokus pada apa yang ingin kamu simpan Hargai barang-barang yang membawa kebahagiaan untukmu Tapi jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih juga Pada barang-barang yang ingin kamu buang Proses decluttering Akan membuat kita belajar untuk melepaskan masa lalu Melepaskan barang yang tidak pernah digunakan Artinya barang tersebut tidaklah memiliki tujuan Ketiga, pikirkan Seperti apa sih kunian idaman dan pola hidup yang ideal Hidup ala Marie Kondo bukan tentang Seberapa sedikit barang yang kamu punya Marie Kondo lebih fokus pada Menghilangkan barang-barang yang menimbulkan dampak negatif Jadi pikirkanlah seperti apa rumah yang layak huni bagimu Dan bagaimana kamu merawatnya Ketika sudah memiliki gambaran Maka kamu akan tahu Apa yang harus dilakukan untuk menciptakan kondisi tersebut Kempat simpan barang berdasarkan kategori Salah satu cara agar rumah tampak lebih rapi dan Sederhana dan juga lebih minimalis dan lega adalah menyimpan barang Berdasarkan kategori Dalam halamannya Marie Kondo berpendapat bahwa Sebagian besar orang sering menyimpan barang yang sama Di tempat yang berbeda Hal inilah yang kurang efektif Karena membingungkan Maka dari itu Marie menyarankan agar menyimpan barang Sesuai dengan fungsi masing-masing Dalam tempat yang sama Misalkan kaos, celana, atasan, pakaian dalam Semua disimpan dalam tempat terpisah Hal yang sama juga berlaku untuk barang lain Misalnya menggunakan sekat di laci untuk memisahkan pisau, sendok, garpu, dan kebutuhan dapur lainnya Cara ini akan memudahkanmu dan menciptakan tampilannya lebih estetik Kelima dekletering mulai dari baju dan terakhir Barang-barang yang sentimental Ketika memulai membersihkan Marie Kondo memiliki aturan tersendiri Proses dekletering dimulai dari baju, buku, kertas Sehingga barang yang mengandung nilai sentimental Kamu bisa mulai dari yang paling sederhana Yaitu baju Baju adalah langkah pertama yang dinilai Mudah untuk dipisahkan Akhirnya dengan memisahkan barang-barang yang membawa kenangan Karena langkah ini cukup susah dibandingkan baju Marie Kondo menyebutkan bahwa ada alasan lain Kenapa baju dirapikan duluan Disambut dengan pakaian favoritmu Di lemari adalah suatu motivasi untuk terus beres-beres Kenapa selalu tanya Apakah barang ini membawa kebahagiaan untukku Marie Kondo Mengenjurkanmu untuk selalu kembali bertanya pada diri sendiri Metode KonMari Melibatkan unsur emosional dalam mengambil keputusan Kuncinya ada pada pertanyaan Apakah barang ini memancarkan kebahagiaan untukku Kalau disimpan Daripada memenuhi tempat dan rumah Sehingga terasa pengap Lebih baik belajar melepaskan barang-barang yang tidak memiliki tujuan Atau tidak membuatmu bahagia Sedikit demi sedikit kamu bisa hidup jauh lebih nyaman dan minimalis Itu dia tips hidup ala Marie Kondo Yang bisa kamu terapkan ketika beres-beres rumah Semoga cara ini bisa bermanfaat Sekian dan terima kasih Terima kasih